Dua pegawai yang diamankan itu adalah CSN dan R. CSN menjabat sebagai Sekretaris Pengadilan Negeri Terenggale dan PPK. Sementara R menjabat sebagai Sekretaris dan Kasubak Umum Keuangan Pengadilan Setempat. Keduanya dianggap yang paling bertanggung atas kerugian negara sebesar 100 juta rupiah dalam kasus tersebut. Dijelaskan Kepala Kejaksaan Negeri Terenggale, selain menyelewengkan anggaran soal pemeliharaan gedung, CSN dan R terbukti kongkali kongkong memalsukan dokumen. Untuk membeluskan aksinya, mereka memalsukan data hulu hilir mulai dari tim pemeriksa hingga ketua pengadilan negeri setempat. Ini kaitan dengan penyalahgunaan anggaran dalam pemeliharaan gedung dan bangunan di Pengadilan Negeri Terenggale tahun anggaran 2019 dan pemalsuan tanda tangan data perjanjian kerjasama antara pengadilan negeri Terenggale dengan lembaga bantuan hukum rakyat Terenggale tentang pemberian penyediaan laporan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Terenggale tahun anggaran 2018-2019. Total, terdapat pemalsuan data dan tanda tangan sejumlah tujuh orang. Bahkan tanda tangan Ketua Pengadilan Negeri Terenggale juga ikut dipalsukan. Mereka berdalih menggunakan uang hasil korupsi tersebut untuk menutup keuangan di tahun anggaran sebelumnya sehingga keduanya nekat merekayasa kegiatan fiktif tersebut. Sedangkan nilai yang dikorupsi itu, menurut pengakuan pelaku sama dengan anggaran yang dimaksud sebelumnya. Selepas pemeriksaan, keduanya diperiksa kondisi kesehatannya sebelum akhirnya dititipkan ke Rutan Terenggale. Dalam kasus itu, kejaksaan setempat telah meminta keterangan sebanyak delapan saksi, termasuk meminta keterangan dari Ketua Pengadilan Terenggale tiga kali. Mereka terjerat undang-undang tindak pidana korupsi. Dari Terenggale, Simon Bagus, Muhammad Irlambang melaporkan.